Dalam empat bulan terakhir, Satuan Res Narkoba Polres Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara mengagalkan tiga upaya penyelundupan narkoba melalui jalur laut di dermaga penumpang Pelabuhan Tanjung Priuk. Dari pengungkapan ini, petugas mengamankan enam tersangka dengan barang bukti 5 kg sabu dan 18.000 butir pil ekstasi. Berbagai modus dilakukan para tersangka untuk mengelabui para petugas. Di antaranya dengan menyembunyikan barang haram itu di korset, hingga disisipkan di bagian alat kelamin. Usai dilakukan uji laboratorium oleh puslapforma bespori, barang bukti tersebut kemudian dimusnahkan petugas dengan cara dibakar. Itu disembunyikan di dalam apa Pak? Dalam ini, dalam tas jinjing, kardus. Sebesar indomie itu dijinjing oleh dia. Dia dari Pontianak. Dia turun dari KM Lawit. KM itu kapal motor ya, kapal motor Lawit. Dia turun, kita mandat. Hingga kini petugas masih memburu bandar besar penyelundup narkoba ini, yang diduga dikendalikan oleh jaringan yang berada di dalam lapas. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para tersangka terancam hukuman 20 tahun penjara dan maksimal hukuman mati. Andri Prastio melaporkan untuk NET.